Al-Fatihah Nelantur Tapi kalau bicara Tentang Hal yang terkait dengan sholat Itu Dibolehkah Nabi ketika itu sedang dimainya Rahmatullah Nabi sholat asar Salam sebelum Cukup empat rakaat Ada sahabat yang bernama Zulia Dey Dia bertanya Apakah sudah berubah hukum sholat Karena Nabi belum sholat Empat rakaat tapi sudah sahabat Nabi terus berjalan Masuk rumah Tapi Nabi terasa agak aneh Dia balik lagi Apa betul yang dikatakan oleh Zulia Dey itu Soalnya kita belum cukup empat rakaat Ya Ikuti saya Nabi langsung takbir Tambah satu rakaat Kemudian ditutup dengan suju sahwi Artinya perbincangan-perbincangan Sekitar sholat Yang tidak ngelantur Itu Tidak membatalkan Sholat Nah Tapi jangan pulang nanti Antum Sedang sholat Sudah ada kaedahnya Kaedahnya jika antum ragu Empat atau tiga Jatuh bilangnya tiga Jika antum ragu Tiga atau dua Jatuh bilangnya Dua Kalau ragu Kecuali nanti Makmu mengingatkan Subhanallah Antum ragu berarti Yal yakin Adal makmu Yang benar pada Mak Makmu Jika antum belum mustakhir Ikuti makmu Jika antum sudah mustakhir Maka tetap pada Makmu yang ikuti Ini mampah mustakhir tadi kan Sudah mantap Posisi kita Antum berdiri Harusnya salah Antum berdiri Sudah berdiri Sudah baca al-fatih Itu sudah mustakhir namanya Tapi kalau antum berdiri Baru berdiri Baru akan membaca ayat Subhanallah Duduk lagi Duduk lagi Kalau imam sudah mustakhir Makmu ikut imam Nanti Makmu suju sahwi Makmu juga suju sahwi Kalau kesalahan pada Makmu sendiri saja Makmu saja yang suju sahwi Tapi kalau kesalahan pada imam Semua suju sahwi Itu bahayanya imam ini Imam yang salah Rakyat menanggung Imam nambah utang Sampai iya Dipakainya piti haji Siapa piti haji itu Rakyat itu nyong Ini itulah artian cintu Masalah imam ini Bicara Sengaja tidak sengaja Dalam konteks sholat Ya Ini membatalkan sholat Dua Mengeluarkan suara Mendengung Secara sengaja atau tidak Sengaja Satu tidak perlu Kenapa-kenapa aja Menjerit Membawa mak Sang sembahyangnya Mak Bagus membawa mak tadi Ketika untuk pulang kampung Nah Ya Mengeluarkan suara Yang manggu Seperti Ah Ada segala macam Yang mengganggu Itu membatalkan sholat Hal-hal yang tidak ada Dalam sholat Yang berupa suara-suara Kauliyah-kauliyah Jadi pembatalkan sholat itu Ada yang bersifat kauliyah Kauliyah itu perkataan-perkataan Ada bersifat kauliyah Sekarang yang bersifat kauliyah Kalimat-kalimat ngelantur Ada Macam-macam Kejadian ya Terus Menangis terseduh-seduh Dengan sengaja Kecuali menangis Karena takut pada Allah Menangis karena Imam baca ayat Apa-apa Ya Perti malam baca ayat Eh tadi Tadi subuh Ya Subuh itu Ayat yang mengerikan itu Nangis Tentang neraka Nangis kita Mendengar ayat yang neraka Nangis kita Mendengar ayat surga Berharap kita Mendengar ancaman-ancaman Allah Al-Wa'in Nangis kita Boleh Boleh Tetapi kalau nangis Anda Mata-mata Nihat Nggak dulu jadi caleg Kita jangan Batal-batal sholat Baik Pembatal sholat Baik Lima tertawa Tertawa membatalkan sholat Endal Hanafi Tertawa yang terbabat Tidak hanya membatalkan sholat Bahkan membatalkan buduh Menur Jumbur Yang batal hanya sholat Nafi Ya Nafi Lamsiko kareh Buduh Bata hari Ya Nafi Kadang-kadang Adonan lunggan Aduh kareh Bata Buduh Nah Tetapi Menurut Menurut Masjab Shafi Terkawa Yang tidak keras Terbahak-bahak Tidak membatalkan sholat Jumhur Membatalkan sholat Shafi Tidak Misalkan Antum Setelah sholat Ada perangai Ada perangai anak antum Yang agak lucu kan Akhirnya antum Tersenyum Sudah kalau Itu batal sholat Antum tersenyum saja Shafi Batal sholat Jumhur Batal sholat Hanafi Batal sholat Buduh Batal sholat Buduh Abu Hanifah Membatalkan Buduh itu Pertanda Abu Hanifah Berat Kesalahan Dan tertawa Itu berat Jadi Jumhur Mengatakan Pembatal sholat Shafi Berpendapat Tertawa Tidak Membatalkan Sholat Di zaman dulu Sedang sholat berjamaah Ada sahabat yang buta Terjelepak Tertawa Sebagian Dan kata Nabi Sholatnya suruh ulang Tapi Buduhnya Tidak diulang Maka Menurut Mazhab Bapak Tidak batal Buduh dengan Tertawa Jika imam Tertawa Dengan sengaja Maka Sholatnya Berikutnya Sholat Makmumnya Batal Nah imam Yang tertawa Dengan sengaja Ini khilafiah juga Kalau imam Yang batal sholatnya Jangan dibatalkan Sholat makmum Imamnya mundur Makmumnya Maju Menggantikan Imam Menurut saya Itu pendapat yang kuat Daripada Batal Satu Yang kalamak Di imam Situ Yang kalamak Seorang Tahu Tadi Tidak 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 Maju Tapi Jangan Lantum Cepat Ngambil Kebutuhan Siapa Yang Kepat Kuat Dulu Imam Didorong Jika Jika Imam Tidak Tidak Menang Tertawa Maka Hendaknya Dia mundur Kesah Dari Seorang Yang Harus Menggantikan Posisinya Sebagai Imam Demikian Berdasarkan Pendapat Tertawa Yang Tidak Membatalkan Sholat Kalau Dia Tawanya Membatalkan Sholat Dia mundur Maju Yang Lain Tapi Kalau Tertawanya Membatalkan Sholat Dia keluar Otomatis Membatalkan Marikas Alifiki berpendapat Tertawa terbahak-bahak Membatalkan sholat Namun tidak membatalkan wudhu Terbahak-bahak Kadang-kadang tertawa orang-orang macam-macam Ada yang tertawanya pun dia yang berkukuk Zahmat Zahmat Manafi Tadi saya sampaikan Batal dia Wudhu batal Membatal sholat muptilat As-sadisa Pembatal sholat yang kena Adalah Makan dan minum Baik sengaja atau tidak sengaja Makan minum Sengaja atau tidak sengaja Tetapi sesuatu Para ulama mengatakan Kalau Sisa makanan yang digigi Yang dimulut Yang tidak memungkinkan Kita Apa namanya kita buang Atau Terasa sedikit Batal Tidak batal Ini makan dan minum Ini maksudnya Memasukkan benda yang di luar Kedalam mulut Kita sholat Duduk Datang anak kita Dalam masak-masaknya Emplayam Tidak dimakan Tidak dimakan Kok harus Suka mantap Wah Dimakan Batal sholat Itu yang maksudnya Memasukkan Tapi kalau yang dalam mulut Yang sisa-sisanya itu Maafu anhu Atau antum keluarkan Letakkan saya di bibir Atau Kalau antum sholat sendiri Sebelah kiri Atau antum sendirian Pakai seputangan Karena meludah Boleh Dalam sholat Ketika antum sholat Boleh meludah Batuk Bapak batuk Bapak bungkah Bapak Bapak senang Sendah Holo Sehat Bulan-bulan Bang Pakai Yang mamam diharap Tidak pakai seputangan